Halo semuanya, ketemu lagi di channel gue, Deltas Journey Kali ini gue mau kasih lihat 3 Vespa terkecil, Vespa Extreme terkecil, terbanyak Jadi kumpulan Vespa Extreme terbanyak dan terbanyak rodanya Jadi gue mau kasih lihat 3 ya, jadi yang ketiga itu terbanyak rodanya Gue juga bikin video yang 3 juga, terpanjang, terlebar, tertinggi dan lain-lain Cari aja di video gue, kali ini gue kasih lihat video yang terkecil dulu Jadi ini Vespa Extreme yang bodinya mungil banget, karena yang bawah cuma 1 orang Jadi lebarnya cuma 1,5 meter, panjangnya cuma 1,5 meter Jadi bener-bener imut, kecil gitu, yang bawah namanya Iqbal, orang Cilacap Nah ini gue lagi kasih lihat ke kalian bagian dalamnya, ini ada rem Jadi normal karena dia hanya pakai 1 mesin, jadi dia normal aja, nggak terlalu susah Kopling, gas, gigi gitu aja, jadi nggak pakai modif-modif lain Hanya disambung-sambung biar dia nyampe ke stang bagian depan Ini bagian dalamnya kayak gini, jadi ini kalau untuk 1 orang udah cukup banget Bisa buat tidur, istirahat gitu guys Kalau kalian lihat itu bodinya kecil banget Nah sekarang gue mau kasih lihat kumpulan Vespa Extreme terbanyak yang pernah gue lihat Jadi mereka ini ada sekitar 20an motor, cuman sebagian waktu gue rekam ini Ada yang lagi keluar beli on the deal gitu Jadi ini beneran rame banget, ada 1 Vespa Extreme yang gede Yang Vespa Extreme yang terpanjang Yang gue buat videonya khusus di video lain, silahkan dicari aja Nah ini adalah Vespa namanya rumah nenek, gede banget, panjang banget, sorry Jadi lebarnya lebar 1,5 tapi panjang Nah ini adalah kumpulan atau rombongan Vespa Extreme yang terbanyak yang pernah gue lihat Jadi beneran banyak mereka lagi kumpul di salah satu pom Di deket rumah, jadi ini beneran banyak banget Jadi kumpul gitu, tanpa sengaja ya Jadi kumpul, pas lewat ada kumpul ketemu Lewat, mampir, kenal, ngobrol, kenal-kenal gitu Jadi akhirnya mereka kumpul jadi satu di sini, di pom ini Dan ini rame banget, ini ada Vespa yang bodinya standar Yang pakai bendera-bendera merah putih banyak itu Ini bodinya bodi standar tapi dipotong terus disambung jadi panjang gitu Jadi sampai kurang lebih 3 meter ini bodinya panjangnya Panjang banget ini Vespa-nya bodinya Dan kalau kalian lihat itu ada ban yang di deket kaki itu, itu rem Jadi kalau mereka mau nge-rem, remnya pakai cara manual gitu Karena kalau pakai kampas rem, kampas remnya udah habis Jadi mereka pakai ban yang ditali di bodi lalu diinjek itu upaya untuk nge-rem Nah ini ada Vespa yang juga standar tapi sudah lumayan nambah-nambah di bagian belakang Udah ditambah-tambah gitu Ini mereka ada yang dari Jawa, ada yang dari Aceh, ada yang dari Lombok Jadi kebetulan banget mereka bisa ketemu di salah satu pom di deket rumah Dan akhirnya kumpul rame gini Jadi ini beneran rame, dari kejauhan itu benderanya kelihatan banget Kalau mereka lagi kumpul-kumpul kayak lagi ada arisan kali ya Atau lagi kumpul-kumpul aja gitu Ini adalah Vespa ter yang kedua Sekarang gue mau kasih lihat Vespa ter yang ketiga Yaitu Vespa dengan roda terbanyak Kalau tadi Vespa pertama itu terimut atau terkecil Terus kedua kumpulan Vespa terbanyak Terus yang ketiga inilah Vespa dengan roda terbanyak Ini beneran rodanya banyak banget Ini rodanya satu baris ini ada 20 Udah gue hitung Jadi kalau dikali 4 Karena ini ada 4 jalur ya Berarti 20 dikali 4 ada 80 roda Terus di bagian kanan depan Di bagian kanan depan itu ada 20 lagi Jadi sudah 100 ya Terus di bagian depan itu ada 3 Jadi pada 103 di tengah itu ada sekitar 9 Roda yang normal Jadi ada 112 ban yang ada di Vespa ekstrim ini Kurang lebih segitu Kalau sorry kalau misalnya angkanya meleset Tapi kira-kira seperti itu Dan ban-ban ini udah gue hitung Ini satu jalurnya 20, 20, 20, 20, ada 80 Ini juga ada 20 ya Nah ini yang gue bilang tadi Mereka juga bawa ban-ban serep gitu Di bagian depan ini juga ada 20 Ban 4 atau 5 dikali 4 itu udah 20 Terus di bagian depan Stang itu rodanya juga pake 3 ban Satu normal Yang yang dua Tempelan kayak yang lain gitu Jadi roda-rodanya ini Gak semuanya pake pelak ya guys ya Jadi roda-rodanya ini Hanya ditempel pake tali kawat seling gitu Kawat seling di tali digabungin Biar dia bisa nyatu Nah ini ada yang lucu nih gue nemuin Dan deodoran parfum Merk master Di Vespa Extreme Nah ini kondisinya kayak gini Pake bambu-bambu gitu Dan ini kebetulan mereka lagi istirahat Karena mesinnya moko Ini kok kayak gini nih Cara nyambungin antara ban dengan stangnya Cuman di tali-tali pake karet Disambungin pake kunci Gitu guys Semoga berkesan ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih